Halo teman-teman, selamat datang kembali di Aridas Channel Hari ini kita akan meliput acara Backcraft Death Day yang telah dilakukan di Makassar Terima kasih telah menonton di Makassar Oke, let's go Oke, sekarang kita sedang berada di... Apa tuh? Di Dinar Fish Market Jadi udah sampe hotel, mandi beres-beres Terus sama beberapa ping bincaranya udah sampe di hotel Makan dulu disini Btw, tadi kita ngerepnya di Hotel Tarion Yaitu katanya hotel-hotel rumah besar yang ada di Sputcar Kenapa Cumi? Cumi mah langsung disana Oh Disini ikan obat, kepiting, ikan Oleh nanya? Tapan Tapan Ayo Masak Parabe 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 main kebisi ya? Iya Aku tadi abis milih ikan Ini makanannya Ikan Ini rame-rame pembicaraan buat besok semua Ada dari Decoding Ada dari Agat Jogja Ada Ube Halo Ube Ada Om Saktari Ada Kak Irving dari Microsoft Itu juga ada Naren di sana Rame Lagi makan disini Halo Hai Ini balik kakak kemarin Udah Sekarang kita gak makan Mau ke hotel lagi ya? Hotel aja Tapi ada public Mau ke hotel Hah? Siapa-siapa? 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 Baru datang Bu Dari tadi pagi Kamu datang? Kamu datang? Kamu datang? Kamu datang? Oke Sekarang sudah sampai hotel lagi Jadi tadi makan malam sebenarnya cuma sampai jam 10 Habis itu sampai hotel Terus ngeliat ada rombongan Ada Pahari Ada Buloli Pahari itu di Backcraft Buloli itu staff ahlinya Pahari Yang Buloli itu dulu sempat di Kominfo Sempat di Pahari Craft Sebelum sekarang jadi staff ahli di Backcraft Jadi kayak kita Aku sudah kenal lama juga sih sama Buloli Dan jadinya tadi dari jam 10 malam Sama Buloli ngobrol Sampai sekarang udah jam 1 Keasihkan ngobrol Jadi sekarang langsung menuju kamar Mau nyapin materi buat besok Ngebaca brief Ini kamarnya Halo B Halo 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 selamat pagi Sekarang sudah di acara BKFFD Marksar Acara nanti diadakan di Finisi Ballroom Ini lagi proses registrasi Jadi Registrasinya disini udah mulai datang Banyak orangnya Silahkan Mas, kita ngejar registrasi ya Halo Mbak Hai Adam Mas Adam, ya pikirnya Mas ganteng Mas ganteng Kemarin aku ketemu loh di bandara ngeliat Nah itu Kayak kita masukkan dari hotel aja deh Jadi muter lagi Ya acara BKFD Marksar Ini XL Aksion Ini Yajah di Halo, kita sekarang sedang berada di tempat lokasinya Masih kosong Orang-orang lagi pada registrasi Nah ini tempatnya ntar disini Sopet這裡 Mungkin Kalo temen-temen tau Bank Apa Sorry Apa Bilbords Miyah Bilbords itu Kalo perusahaan bayar biasanya sekitar satu miliar sekarang, ada yang di digital dealboard ini pegang mbak Adam, kita naik sini oh boleh Adam Adil Asirita, generator ini dari Arcanesia ini udah download gamenya di Bandung ya jadi dia yang diisi komunitas di Bandung tapi dia yang ini boleh nyongi ya buat ini pertolongan istrinya ini udah punya istri by the way terus ada Henry G ini yang dikatakan kalau dianggap ya bersih asli yang dianggap sekarang udah selesai sesi paginya kita mau makan siang dulu sama pembicara-pembicara lain disini habis makan siang baru mulai trek sekarang kita lagi di ruang Aster ini adalah stage untuk stage untuk track game dev tuh nah ini pembicara kita UB dari PT Jogja itu ada Andi Taru dari Eduka Studio yang ini Henry sekarang masih nunggu peserta-pesertanya selesai makan terus masuk kesini tempatnya sih relatif lebih kecil dibandingkan sama trek yang di Surabaya Jogja atau Jogja tapi semoga sih cukup ya saya bangun untuk membelinya langsung kena band pada saat itu luar biasa duit yang setengah masa saya kumpul akhirnya bisa sama dengan orang-orang yang punya latar belakang pendidikan yang lebih tinggi punya finansial yang cukup untuk menjadi dasar mereka meraih apa yang mereka inginkan segala sesuatu yang saya cita-citakan dari awal kalau saya berhenti disini maka habislah sudah habis semua kalau saya tidak mulai dari sini untuk merubah pikir saya menjadi segalanya menjadi positif maka tim dulu sebenarnya apa gunanya tim apakah kalau kita kerjanya lambat terus kita punya tim kerjanya jadi cepat kalau kalian kerja itu tim itu karena kalian memang ada bagian yang kalian tidak bisa urus atau memang kalian tidak sempat urus jadinya tim itu akan memperlambat kerja kalau timnya itu belum solid terus apakah kalau saya sendiri saya bisa tidak bikin game bisa tidak jadi gameku ini kalau itu mungkin sudah ada yang contohnya tadi Om Hendrik dia bikin game sendiri dan akhirnya sekarang sudah berpenghasilan jadi sudah 10 ribu dolar per bulan ada jiwa kita yang sampai di titik bagi luar sebelum berarti kita yang sampai seperti itu jadi kita harus membayangkan dari titik A ke titik B setelah itu kalau saya disana seperti apa obstacles pertama yang akan saya hadapi kedepannya jadi ketika kita teman-teman jatuh bangkitnya mudah walaupun susah next menemukan teman yang tepat tim Suicide Squad kenapa saya bilang Suicide Squad karena ketika teman-teman ingat sudah ada niat saya sudah bisa bikin saya adalah problema saya adalah asis kalau Madela ini kakaknya ini adiknya Madela ada storynya juga ada filosofinya ini mulai karakter musik terus kemudian story juga bisa etik sendiri ada 4 macam jadi ada cipta copyright ya ini terus ada parten ada desain industri kemudian ada merek kalau mau penang saya ada di UB agaknya juga sponsori sponsori sebesar seribu dolar itu di atas 10 juta bikinnya itu ngerjain gak sampai seminggu jadi itu baru kalian dari 3 syarat itu kalian cari titir tengahnya pastikan ide kalian masuk ke situ dari situ kalian bakal nanti punya banyak power banyak punya apa ya dorongan semangat buat menyelesaikan game kalian oke acaranya udah beres udah selesai sesi talk show udah selesai sesi semuanya ini pembicara-pembicaranya lagi pada di kerubutin pada dimintain foto barang pada dikanyain keren makasih semangatnya terus orang ini kocak-kocak lucu-lucu dan romantis oke kalau gitu untuk kesini hari ini sampai sini dulu kita lanjut ke sesuatu gimana? kita mau foto dimana ini? oh dimana? sempit ya boleh boleh oke sama ini gak kak? apa? mau juga? wow hau 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 huuu oh ya ya klik itu apa sih? buat mesen buat mesen tiket mesen tiket bus jangan lupa di kunjungi website mas pengen ini mas udah lah satu aja itu kameranya pusing warnanya pink lagi laging laging tadi foto barang 11 inovator dari Indonesia ini Intel Inovator semua yang ada disini sekarang udah beres acaranya dari pagi sampe sore biasanya ntar malam bakal ada makan malam bareng ya biasa networking syukuran segala macem aku besok pagi udah balik lagi ke Jakarta jadi ditunggu aja resumen buat vlog kali ini ya dadah halo guys sekarang sudah hari Minggu aku sudah ada di bandara Sultan Hasanuddin oke aku ingin sedikit sharing tentang pengalaman experience untuk transportasi dari bandara pertama pas kemarin mendarat kesini agak bingung sih kenapa karena mau nyari taksi gak tau taksi disini yang bagus apa yang kayak bluebirdnya gitu ternyata disini yang kayak bluebirdnya tuh ada naik bosowa cuma kemarin pas mau nyari bosowanya hektik banget di dalam karena rame terus tiba-tiba ya ditawarin gitulah sama taksi-taksi macem-macem gitu yaudahlah naik apa aja yang ada terus ternyata emang kalau mau naik taksi disini harus ambil tiket dulu jadi ada tiket tiketnya di bawah ambil merek taksinya apa nanti dapat kartu baru dapat kartu baru kita bisa keluar kayak kayak kartu itu katanya super taksinya sih kalau gak ada kartu itu si super taksinya gak bisa keluar dari bandara katanya untuk keamanan awalnya aku nyari coba nyari Uber Grab go-car disini gak muncul armadanya ternyata gak ada Uber disini Grab baru masuk bulan lalu tapi go-car ternyata ada jadi kemarin selama di Makassar naiknya go-car terus kemana-mana dari sini ke hotel Grand Clarion tuh naik kasih 140 ribuan kalau naik go-car itu 80 ribuan nah pas tadi dari hotel ke sini naik go-car ternyata kata mas-mas go-carnya ada kok go-car di bandara karena ada yang sudah ya janjian gitu lah sama petugasnya sehingga dia bisa parkir di dalam ada juga yang modelnya dia nunggu agak jauh jadi intinya sih ada dan pasti jauh lebih murah go-car daripada taksi